Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan action button di handphone Android Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menjatuhalkan postingan di Facebook di handphone Xiaomi atau handphone Samsung Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman disini yang ingin mengaktifkan action button Seperti kita ketahui ya action button ini tersedia di handphone-handphone iPhone teman-teman Nah sebenarnya untuk fitur action button ini sudah terlebih dahulu ada di handphone Android teman-teman Tapi masih banyak yang belum mengetahuinya dan belum menggunakan fitur ini Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Caranya mudah sekali Jadi disini saya menggunakan handphone Xiaomi 12 Lite ya teman-teman Teman-teman bisa langsung buka aja Pengaturan di handphone teman-teman Kita cari pengaturan Kita masuk ke settings atau pengaturan di handphone kita Setelah itu teman-teman cari disitu yang namanya setelan tambahan Ini dia teman-teman, kita langsung klik saja di menu setelan tambahan Disitu ada aksesibilitas teman-teman Nah di aksesibilitas ini di bawahnya itu ada pintasan gerakan Teman-teman bisa langsung klik saja di bagian pintasan gerakan Nah disini langsung ada beberapa pengaturannya yang dapat kita atur yang dapat kita setel Mulai dari yang paling atas itu untuk meluncurkan asisten Google Kita coba langsung klik Nah ini kalau kita aktifkan kita bisa meluncurkan Google Assistant Hanya dengan menahan tombol power kita selama 0,5 detik teman-teman Nah jadi teman-teman bisa langsung aktifkan saja Jika ingin tombol power teman-teman Itu supaya bisa mengakses Google Assistant Selanjutnya teman-teman disitu ada ambil screenshot Kalau di handphone Xiaomi itu kita bisa men-screenshot dengan geser ke bawah dengan 3 jari Atau dengan cara menekan tombol volume turun dan tombol daya secara bersamaan ya Disini teman-teman bisa langsung aktifkan saja Contohnya misalkan nih saya menggunakan tombol power dan juga tombol volume turun Saya klik bersamaan Maka akan langsung menangkap layar Teman-teman bisa lihat ya ini hasilnya Selanjutnya teman-teman disitu ada screenshot sebagian Nah kalau ini kan tidak dengan menggunakan tombol power ya teman-teman Tapi dengan layarnya Jadi disitu ada fitur lainnya yaitu Jalankan kamera Nah disini dengan kita menekan 2 kali pada tombol daya kita Maka kita akan meluncurkan kamera Kamera kita akan terbuka Begitu juga kalau yang di bawahnya ini Saat layar terkunci Jika teman-teman ingin mengakses kamera Teman-teman juga bisa menekan 2 kali pada tombol power atau tombol daya di handphone teman-teman Maksud saya disini untuk tombol volume turun ya teman-teman Kalau layarnya itu sedang terkunci Posisinya lagi lock screen Nah kalau tidak terkunci teman-teman klik 2 kali pada tombol daya Dan ketika sedang terkunci layarnya Teman-teman klik 2 kali pada tombol volume turun Nah ini adalah beberapa action button yang bisa dilakukan di handphone Xiaomi ya Untuk saat ini mungkin beberapa akses fiturnya itu masih terbatas Tidak begitu banyak Mungkin nanti kedepannya dari pihak Android akan mengembangkan Supaya dapat mengakses lebih banyak lagi Fitur-fitur di pintasan gerakan atau action button di handphone Android ini teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengaktifkan action button di handphone Android Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara bermain Ome TV server luar negeri Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Oke teman-teman jadi buat teman-teman disini yang suka mendengarkan lagu Atau teman-teman ingin saat melakukan panggilan telpon itu Lebih mudah lagi ya Tidak perlu teman-teman memegang handphone teman-teman Didekatkan ke telinga Teman-teman bisa coba satu TWS satu ini Yaitu Enchok WM01 Disitu kita bisa mendengarkan lagu Dan juga kita bisa melakukan panggilan Hanya dengan wireless ya teman-teman Nah untuk link pembeliannya Teman-teman bisa klik di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.